Intro Hai pemirsa spotlight, selamat pagi semuanya. Acara kesayangan anda hari ini kembali menghadirkan beragam informasi menarik dan unik hanya untuk anda. Di antaranya ada berbagai energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar minyak, berbagai video lucu mengenai hari April Mop, ada juga wisata untuk orang yang sedang patah hati, dan informasi mengenai kebiasaan-kebiasaan yang merusak rambut anda. Selain itu di penghujung acara ada informasi mengenai ramalan kesehatan berdasarkan zodiac anda. Langsung saja ini dia informasi pertama. Setiap adanya kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM berdampak lumayan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun karena kita sangat tergantung dengan sumber energi yang berasal dari fosil tersebut, seperti bensin, solar, dan minyak tanah, maka mau tidak mau pada akhirnya kita harus mengikuti kenaikan harga BBM tersebut. Untuk menyiasati harga BBM yang naik dan juga ketergantungan dari BBM, beberapa orang di Indonesia yang berasal dari berbagai daerah mencoba menciptakan energi alternatif sebagai pengganti BBM. Sumber energi alternatif dewasa ini memang dinilai berpotensi bagus dan semakin dilirik oleh beberapa negara di dunia, termasuk beberapa orang kreatif di Indonesia. Dan berikut Spotlight telah merangkum beberapa energi alternatif yang dibuat di Indonesia. Yang pertama ada energi alternatif dari limbah tahu. Limbah tidak selamanya tak berguna. Seperti yang dilakukan para pembuat tahu di Boyolali dan Bantul, yang berhasil mengolah energi alternatif dari limbah hasil pembuatan tahu. Inilah yang dilakukan oleh parto pengusaha tahu lokal di Boyolali, Jawa Tengah. Limbah tahu dari pabriknya dia kelola menjadi energi alternatif yang menghasilkan energi untuk penerangan dan memasak layaknya kompor gas. Berawal dari keluhan warga sekitar pabrik terhadap bau limbah tahu yang menyengat hidung, parto mencoba mengolah limbah tersebut. Prosesnya sangat sederhana, yaitu dengan menggali 4 lubang sedalam 6 meter untuk penampungan. Parto pun meminta bantuan pemerintah karena harus membutuhkan dana lebih dari 25 juta rupiah. Warga yang ikut memanfaatkan energi ini pun merasa sangat beruntung. Selain aman dipakai, dengan energi biogas dari limbah tahu tersebut, proses memasak juga lebih cepat ketimbang menggunakan minyak tanah. Dan tentu saja hemat. Tidak jauh berbeda, produsen tahu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta pun mengembangkan biogas dari limbah cair pembuatan tahu. Prosesnya tidak rumit. Limbah cair pembuatan tahu dialirkan ke bak penampungan. Kemudian dilakukan proses fermentasi. Jika bak telah penuh, otomatis isinya akan masuk ke tangki penampungan biogas berbentuk tabung yang terbuat dari batu bata. Untuk mengurangi tekanan, tangki penampungan biogas diberi lubang bagian atasnya dan diberi pipa untuk menyalurkan biogas ke dalam rumah, sehingga bisa digunakan untuk memasak atau penderangan. Kreasi seperti ini perlu dikembangkan. Pemanfaatan limbah tahu sebagai biogas menjadi alternatif yang baik sebagai pengganti BBM. Berikutnya ada ide kreatif mengganti BBM dengan bahan bakar gas. Rencana kenaikan harga BBM April ini memaksa masyarakat memutar otak mencari energi alternatif bagi kendaraannya. Rencana kenaikan harga BBM April ini memaksa masyarakat memutar otak mencari energi alternatif bagi kendaraannya. Seperti yang dilakukan seorang pria bernama Sapari di Tuban, Jawa Timur yang bereksperimen menggunakan gas LPG 3 kg sebagai pengganti bensin untuk motornya. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan sepeda motor milik warga desa Margomulyo, kecamatan Krek, Kabupaten Tuban ini. Namun ternyata sepeda motor ini tidak memiliki tangki penampung bahan bakar bensin karena telah digantikan dengan sebuah tabung LPG yang dipasang tepat di atas jok pangkuannya. Tabung LPG 3 kg ini disalurkan ke dalam mesin sepeda motor menggunakan selang kompor dan sebuah regulator. Sementara agar berfungsi optimal, Sapari menyulap karburator sepeda motor menjadi konventer rakitan yang ditempel langsung pada mesin. Meski terkesan sangat sederhana, kreasinya yang dibuatnya sejak satu tahun lalu ini sangat membantu pekerjaannya sehari-hari. Bahkan penjual gas keliling ini mampu berhemat hingga lima kali lipat dibanding motor sebelumnya yang berbahan bakar bensin. Sapari sempat mendapat teguran dari polisi karena modifikasinya dianggap bisa membahayakan. Namun ia tetap mengambil resiko ini agar bisa menghemat pengeluaran bahan bakar demi menyambung hidup. Berikutnya ada lagi energi alternatif pengganti BBM yaitu bahan bakar gas. Namun bedanya bahan bakar gas ini terbuat dari hasil olahan tinja. Dua tahun terakhir warga keranggan prajurit Kulon Mojokerto, Jawa Timur tidak lagi khawatir akan kenaikan harga BBM karena mereka telah menggunakan bahan bakar gas dari hasil olahan tinja WC umum. Tata cara penggunaannya sama dengan bahan bakar gas umumnya, kecuali cara menyalakan kompor yang harus menggunakan korek api. Proses memasak memakai bahan bakar biogas ini pun tak kalah cepat dibanding gas lainnya. Air yang dimasak pun tidak berbau atau berubah warna meski dimasak menggunakan biogas. Warga di daerah ini mendapatkan gas alami hasil pengolahan tinja ini dari WC umum yang dibangun sejak tahun 2007. Gas hasil pengolahan tinja WC umum ini lantas dialirkan ke rumah-rumah warga melalui pipa plastik. Selanjutnya adalah singkong. Singkong bukan lagi tumbuhan yang menjadi makanan alternatif bagi masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kesulitan mendapatkan beras. Namun kini di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, singkong dikelola menjadi bioetanol yang menjadi energi alternatif pengganti BBM. Caranya singkong diproses menjadi gula dan difermentasi menjadi alkohol. Seluruh proses dilakukan dengan menggunakan tabung-tabung yang terkoneksi dengan pipa. Pengembangan energi alternatif berbahan baku singkong ini sekaligus merangsang petani untuk menanami lahan kritis dengan singkong. Singkong yang digunakan merupakan gabungan dari berbagai jenis singkong yang menghasilkan dua jenis singkong, yaitu singkong gajah dan singkong borneo. Pemirsa dari banyak alternatif bahan bakar yang muncul, ada satu yang menyita perhatian. Tak tanggung-tanggung, Joko Suprapto mengklaim bahan bakar temuannya menggunakan air. Bahan bakar ini mendapat sebutan energi biru. Cara kerja energi biru bikinan Joko terbilang sederhana. Tiga buah tabung berisi air bertakalis dicampur minyak dengan komposisi 9 berbanding 1. Hasilnya racikan mirip solar ini langsung menghidupkan mesin generator dan diyakini mampu mengalirkan ribuan watt listrik untuk 10 desa. Gajah iban ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tertarik. Joko malah sempat mempresentasikan temuannya di depan Presiden dalam konferensi perubahan iklim di Bali beberapa tahun lalu. Bisa dibayangkan, bahan bakar racikan Joko bisa menghemat BBM hingga 90%. Namun, lantaran Joko absen mendemonstrasikan temuannya di hari kebangkitan nasional dan menghilang, Joko dituding melakukan penipuan. Belakangan, pendapat lain muncul dari badan pengkajian dan penerapan teknologi. Energi alternatif yang sempat Joko presentasikan merupakan hal yang masuk akal. Hidrogen yang dipisahkan dari air diracik hingga menjadi hidrokarbon yang akan menjadi energi alternatif. Namun ternyata proses ini jauh lebih mahal ketimbang bahan bakar minyak konvensional. Pemirsa itulah beberapa sumber energi alternatif pengganti BBM. Dengan terus meningkatnya harga minyak dunia dan cadangan minyak dunia yang semakin menipis, adanya energi-energi alternatif bisa jadi merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah energi yang kerap menyulitkan masyarakat.